Oke, kita mulai aja ya, mohon maaf untuk hari ini telat ya, saya kebetulan tadi lupa untuk bikin slide berikutnya, jadi saya buat dulu barusan Oke, ini kita lanjut dulu untuk yang pembahasan soal kemarin, soal ujian kemarin, kemarin kita sudah sampai soal nomor 12, sekarang kita masuk ke soal nomor 13 Soal nomor 13 ini, kita punya suku ketiga dan suku kelima barisan geometri, berarti ini kita soal untuk barisan geometri, kita tulis dulu biar nggak lupa Kemudian kita punya suku ketiga, berarti u3 adalah 8, kemudian u5 adalah 32, yang ditanya u7 Nah ini berarti kalau kita mau mengerjakan, pertama u3 dulu, u3 ini kan sama dengan a kali r kuadrat Ini sama dengan 32, kemudian u5 ini sama dengan a kali r pangkat 4, ini sama dengan 32 Nah sekarang kita tahunya cuma ini Dari sini yang bisa kita ketahui adalah, kalau seandainya u5 dibagi u3, jadi kita mengerjakannya, kita mau cari a sama r Cara paling mudah adalah yang terbesar, kita bagi yang terkecil dulu, u5 dibagi u3, maka ini sama dengan a r pangkat 4 Dibagi dengan a r pangkat 2, ini kan sama dengan 32 per 8 Nah ini, a r pangkat 4, a nya bisa kita coret, atas bawah, ini r kuadratnya bisa kita coret, yang atas jadi tinggal r pangkat 2 Kemudian ini bisa dicoret, habis, sisanya adalah 4 Maka tinggal r kuadrat, maka tinggal r kuadrat sama dengan 4, atau r nya sama dengan akar dari 4, yaitu 2 Kita dapat r nya 2, maka kita bisa hitung a nya, kita cari dari yang paling kecil U3, ini sama dengan ar kuadrat, sama dengan 8, ini sama dengan a, r kuadratnya ini 4, sama dengan 8, maka a nya sama dengan 8 per 4 2 juga ternyata Kita dapat r, kita dapat a Maka, maka bisa kita hitung, kalau ditanya u7, saya tulis di sebelah kiri U7 adalah a pangkat, eh kali r pangkat 6 Maka kita bisa dapat a nya 2, r nya 2 pangkat 6 Nah ini sama aja dengan 2 pangkat 7 ya Jadi 2 pangkat 1 ditambah 6, 2 pangkat 7 Hasilnya adalah 128 Atau C jawabannya Berarti yang nomor 13, C Ada pertanyaan untuk soal ini Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya Soal nomor 14 Soal nomor 14, deret aritematika Kita tulis dulu biar tidak lupa Ini adalah deret aritematika Jumlah 4 suku pertama S4, 17 Dan 8 suku pertama S8, 58 Kita tulis Yang diketahui S4, 17 S8 5, 8 Yang ditanya suku pertama Berarti 1 Nah ini bagaimana kita menghitungnya Ini ada 2 cara Karena kalau deret aritematika Itu SN Ini kan bisa pakai setengah N U1 plus UN Atau setengah N Kali A Ini harusnya 2A Plus N Min 1 Kali B Paling enak Adalah Kalau kita pakai A sama B Karena kalau UN Kita harus cari U4 sama U8 Sedangkan kalau pakai A sama B Ya cuma A sama B aja Jadi kita bisa pakai Misalkan Untuk S4 S4 dulu S4 Itu sama dengan 17 Sama dengan Setengah dikali N Nnya adalah 4 Dikali 2A Ini dikali ya Sorry Saya hapus dulu Setengah kali 4 Kemudian dikali lagi 2A Ditambah N minus 1 B N minus 1 dari 4 Berarti 3 B Ini bisa kita Coretkan ya Jadi tinggal 2 Berarti ini Sama dengan 17 Per 2 Ini sama dengan 2A Plus 3B Nah kita cuma tahu Mentok sampai sini Yaudah kita simpan dulu Ini kita simpan Sebagai Saya tulis 1 Romawi Bagaimana dengan S8 Ini adalah 58 Sama dengan Setengah kali Nnya adalah 8 Dikali 2A Plus N minus 1 dari 8 Adalah 7 B Atau Ini juga bisa kita coret Ini bisa kita coret Jadi 4 Maka ini Sama dengan 58 58 Bagi 4 Ini sama dengan 2A Plus 7B Ini adalah 2 Romawi Sehingga Kalau seandainya 1 Romawi Dan 2 Romawi Kita kurangin Ini akan Menghasilkan 2 Romawi Dikurang 1 Biar yang gede Dikurang yang kecil Jadi 2 Romawi Dikurang 1 Romawi Ini sama dengan 58 Per 4 Dikurang 17 Per 2 Sama dengan 2A Plus 7B Dikurang 2A Plus 3B Karena 2A Dikurang 2A Ini sama dengan 0 Sedangkan 7B Dikurang 3B Adalah 4B Maka Ini kalau Yang sebelah Kirinya kita Hitung Yang 58 Per 4 Sama 7 Dikurang 17 Per 2 Ini nanti Dikurangin Pecahan Hasilnya adalah 24 Per 4 Ini sama dengan 4B Nanti Nanti ini Kan 24 Per 4 Itu Ini sama dengan 6 6 Atau nanti Sama aja Kita dapat B B nya itu Adalah 6 Per 4 Ini untuk B Sehingga Nanti Sehingga nanti Kalau Kita mau Cari Suku Pertama Atau Suku Pertama Itu Kan Adalah A Kita Bisa Pake Mau Yang S4 Atau S8 Terserah Misalkan Kita Masukkan Ke S4 Ini Gak Muat Jadi Saya Nyempil Aja Disini Misalkan Kita Pake S4 S4 Itu Adalah 17 Sama Dengan Setengah Kali 4 Saya Langsung Tulis Aja 2 Ini Sama Dengan 2 A Plus 3 B Ini Berarti 17 17 Sama Dengan 2 Kali 2 A 4 A Ditambah 2 Kali 3 6 Dikali Dengan 6 Per 4 6 Per 4 Itu Bisa Saya Tulis Juga Sebagai 3 Per 2 Bisa Dikecilin Jadi Ini 6 Per 4 Yang B B Bisa Juga Ditulis Dengan 3 Per 2 Sama Aja Kemudian Ini 6 Dikali 3 Per 2 Ini Bisa Kita Coret Jadi 3 Ini Artinya 9 Saya Tulis Lagi 17 Sama Dengan 4 A Plus 9 Atau 4 A Sama Dengan 17 Dikurang 9 Itu Adalah 8 Maka A Adalah 2 A A Atau Suku Pertama Sama Dengan 2 Berarti Yang Ini Jawabannya Adalah B Oke Ada Pertanyaan Untuk Yang Ini Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Lagi Yang Nomor Terakhir Akhirnya Disini Oke Disini Nggak Disebutkan Deret Aritmatika Atau Baris Aritmatika Dan Lain Lain Tapi Sebenernya Ini Eh Ini Aritmatika Atau Geometri Nggak Disebutkan Tapi Kalau Misalkan Pakai Kelipatan N Ini Biasanya Adalah Aritmatika Tapi Nggak Masalah Karena Kalian Sudah Tahu Rumus Jadi Kalian Nggak Usah Peduli Ini Aritmatika Atau Geometri Kalau Seandainya Ini Banyak Jeruk Yang Dipetik Pada Hari Ke N Yang Diketahui Adalah UN U N 80 Plus 20 N 18 18 Hari Pertama 18 Hari Pertama Berarti Kita Cari Total Karena Selama 18 Hari Pertama Kalau Ada Kata-kata Seperti Ini Maka Ini Adalah Deret Deret Apa Ya Kalau Bentuk UN Seperti Ini Ini Adalah Deret Aritmatika Kalau Kita Mencari Deret Banyak Jeruk Yang Dipetik Selama 18 Hari Pertama Berarti Total Selama 18 Hari Totalnya Maka Kalau Totalnya Kita Pakai SN Ini Karena 18 Hari Kita Tau S 18 Tulis Aja Langsung Ini Sama Dengan Setengah Kali N N N 18 Dikali Karena Disini UN Kita Pakai Aja U 1 Ditambah Dengan U 18 Karena Kita Belum Tau U 18 U 1 Kita Belum Tau Enaknya Pakai Apa ya Pakai A Sama B Aja Jadi Daripada Kita Pakai Ini Kita Mendingan Sekarang Pakai Setengah Kali 18 Kali 2 A Plus N Min 1 B Berarti N Min 1 B 17 Ini 17 Nah Sekarang Bagaimana Kita Tau A Sama B Nya Cara Paling Gampang Untuk Nihitung A Sama B Adalah Kita Tau Dulu Bahwa UN Itu Sama Dengan A Plus N Min 1 Kali B Maka Kalau Seandainya Kita Mau Rubah Kita Mau Perjelas Lagi Rumus UN Ini Saya Tulis Lagi Di Samping UN Yang A Plus N Min 1 B S Ini Min 1 Kali B Ini Kan Sama A Plus B N Dikurang B Atau Ini Adalah A Dikurang B Ditambah BN Kalau Seandainya A Dikurang B Saya Kasih Kurung Ternyata Bentuknya Mirip Sama Yang Ini Dengan Saya Kasih Warna Lain 80 80 80 Ini 80 Ini Adalah A Minus B Dan 20N Saya Kasih Warna Kuning Kelihatan Kayak 20N Gak Terlalu Kelihatan Ijo 20N Ini Adalah BN Maka Kalau Seandainya Saya Sudah Tandain Seperti Ini Yang Paling Pertama Bisa Kita Dapat Adalah BN Karena BN Itu Sama Dengan 20N Maka B N Adalah 20 Karena N Bisa Dicoret Bisa Langsung B 20 Sedangkan Untuk A Dari A Minus B A Minus B Itu Ternyata 80 Kita Tahu B B 20 Berarti A Minus 20 Itu 80 Maka A Adalah 4 Eh Sarah Bukan 40 A Adalah 80 20 20 Ke Kanan Jadi Plus 20 Ini Adalah 100 Maka Kita Dapat B 20 A 100 Maka Baru Bisa Kita Cari S 18 Setengah 18 Setengah Dari 18 Langsung Saya Tulis 9 Kemudian 2 A 2 Kali 100 Ditambah N Minus 1 17 Kali B B B B 20 Maka 9 Kali 200 Ditambah 17 Kali 20 340 9 Kali 540 Ini Total 4 8 60 Kalau tidak salah hitung ya 4860 ini adalah C Berarti jawaban yang terakhir adalah C Oke sampai sini ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita coba Mengerjakan Soal-soal latihan Ujian nasional Ini sebenarnya ada di buku juga Saya lupa di buku itu halaman berapa Pokoknya paling terakhir Paling belakang